Jumpa lagi dengan saya, Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam sound profesional Indonesia. Kali ini kita akan mengukur impedansi daripada sebuah speaker dan nanti apa gunanya kita akan lanjut-lanjut di pelajaran berikut. Di hadapan saya ada speaker 15 inch. Sempat pemirsa, saya perlihatkan meja ini di Facebook, di Instagram. Semua meledek saya. Wah, ini buat tukang bakso dan lain sebagainya. Tidak, ini buat mengukur speaker. Kenapa posisinya harus seperti ini? Untuk mengurangi pantulan dari benda-benda lain. Harusnya dia posisinya ada vertikal. Tidak seperti ini seharusnya. Nah, kita langsung kita ukur impedansinya. Nanti kita buka komponen apa ini? Oke, kita langsung ukur. Sebelumnya saya sudah melakukan kalibrasi dan ini kita simpan. Saya sudah kalibrasi daripada pengukuran impedansi saya dan ini adalah hasil yang kita peroleh dari ukur-pengukur sore ini. Kalau dilihat di sini, ini adalah FS daripada komponen ini. Atau frekuensi resonan dari si komponen ini. Komponen apa ini? Mari kita sama-sama lihat. Kita sama-sama lihat apa ini. Ternyata ini adalah RCF MB itu berarti mid-bass 15 and 351. MB mid-bass 15 and 351. Maka dari itu ini suaranya lebih mid dibanding mungkin komponen lain yang sifatnya untuk rendahnya, untuk low. Baik, yang berikutnya kita akan coba satu komponen lagi. Ada banyak komponen di seputar sini. Oh, ini dia. Sebentar, saya ambil. Kita lihat tadi, kita sudah mengukur RCF. Nah, sekarang kita coba ukur audio control. Kalau ini L berarti low 15 B. 8, 4 B. Saya kalau nggak salah ini 8-nya ini berarti 8 ohm. 4 B-nya berarti voice coil-nya. Oke. Ini audio control. Sebentar. Oke, saya pasangkan. Kita coba ukur impedansinya seperti apa. Ternyata dia lebih rendah daripada RCF. RCF. Kalau lihat di sana yang kuning itu. Dia ada di berapa? Nah, ini dia ada di... Kita simpan dulu. Kita simpan. Nah, dia ada di sini. 40 Hz. Komponen ini lebih ringan daripada... Lebih rendah daripada RCF. Jadi nanti kita... Kalau kita ketuk begini juga kedengeran suaranya lebih rendah. Hanya wattnya pasti lebih kecil. Demikian, pemirsa. Itu cara ringkas kita mengetahui frekuensi resonansi dari sebuah komponen. Dan kita akan lanjut di video-video berikutnya... Untuk mengetahui ini cocoknya untuk apa. Demikian, pemirsa. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Salam sound professional Indonesia.